Kisah film Basiem warga Grobogan kehilangan tanah diduga diserobot pemerintah desa, lapor ke Polda Jatang. Warga lanjut usia, lansia, bernama Siem 60, berjuang habis-habisan demi mengembalikan hak tanah warisnya yang diduga diserobot oleh pemerintah desa Karangasem, Wirosari, Kabupaten Grobogan. Perempuan yang bekerja sebagai buru tani ini melaporkan pemerintah desanya terkait dugaan penyerobotan tanah waris milik ayahnya seluas 1,7 hektare ke Polda Jatang, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Ia melaporkan kasus itu ke polisi lantaran Pemdes setempat tidak bergeming ketika dimintai kejelasan tanah tersebut. Siem mengaku, baru mengetahui tanahnya berubah kepemilikan menjadi milik Pemdes Karangasem sekira tahun 2022. Kala itu, dia pulang merantau dari Sumatera Selatan, ikut program transmigrasi. Informasinya tanah sudah jadi milik desa Pemdes Karangasem ujar Siem saat di Mapolda Jatang, Senin sore. Siem bertambah syok manakala mengetahui bahwa tanah ayahnya telah berdiri bangunan SD, kolam renang, bangunan semi-permanen dan beberapa bangunan fasilitas umum lainnya. Padahal tanah itu milik ayah Siem bernama Kasiman yang sudah meninggal dunia tahun 1965. Kasiman tak pernah menjual tanah itu ke pihak manapun termasuk Pemdes Karangasem. Saya minta kembalikan tanah saya, tapi Pemdesnya tidak mau, Imbu Siem. Siem dan tiga saudaranya kini kebingungan harus bagaimana untuk bisa mendapatkan haknya. Dia bahkan sempat menemui Pemdes setempat, meminta secuil tanahnya untuk dibangun rumah. Hal itu dia lakukan lantaran dia tidak punya rumah sehingga hidup menumpang rumah dari saudara ke saudara lainnya. Namun, lagi-lagi Pemdes Karangasem bergeming dan kukuh tidak mau memenuhinya. Saya tidak minta yang lain, yang sudah jadi bangunan ya sudah, saya minta sedikit saja buat bangun rumah, pintanya. Sementara pendamping hukum Siem, M. Amal Lutfianya mengatakan, sertifikasi tanah Siem terjadi pada tahun 2022 ketika ada program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Pihak Pemdes mengklaim telah membeli tanah kliennya pada tahun 1970. Padahal Kasiman selaku pemilik tanah meninggal dunia pada tahun 1965. Ini kan aneh, kata pria yang akrab di Sapa Lutfi itu. Pihaknya juga telah menggugat Pemdes Karangasem gerobogan di pengadilan negeri Purwodadi. Dari fakta persidangan, kata Lutfi, disebutkan Pemdes Karangasem tidak mempunyai dasar peralihan atau perubahan nama sertifikat.